878-8841 0852-8878-8841 Kepada beliau, Romokie Haji Muhammad Basuri Alwi Dipersilahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi Uma wa ala hamma ba'd Mari kita Mentakitin Atikaf kita Bismillahirrahmanirrahim Nawaitul atikafah Fiatal masjidi Imanan Wahdi sahaban Illahi ta'ala Mari kita lanjutkan Alaman 22 Alaman 22 Tentang Wajibnya haji Yaitu bermalam di Muzdalifah Wajib Berada di Muzdalifah Sejenak Sesudah Pertengahan Malam Hari Raya Yaitu Malam Sepuluh Muzdalifah Sesudah Wukuf di Arofah Bagi yang Berhalangan Tidak Wajib Jadi Kalau kita Sudah Keluar dari Arofah Itu Biasanya keluar dari Arofah itu Habis maghrib Biasanya Terus Naik Bias kita Bias kita Berjalan Sampai Di suatu tempat Namanya Muzdalifah Di Muzdalifah Situ Kalau Belum Pertengahan Malam Biasanya Itu Harus Berhenti Di Situ Menunggu Sampai Pertengahan Malam Nanti Setelah Pertengahan Malam Terliwat Sedikit Jadi Itu Berarti Kita Sudah Bermalem Di Muzdalifah Yang Dimaksud Bermalem Itu Berada Disitu Bukan Tidur Bermalem Itu Bukan Tidur Tapi Berada Disitu Nah Itu Sudah Memenuhi Kewajiban Jelas Pak Jelas Ibu Jelas Ya Biasanya Disitu Itu Orang Turun Ya Mengambil Batu Kerikil Kerikil Yang Yang Akan Dibuat Melempar Jumrah Yang Akan Datang Ya Biasanya Begini Yang muda-muda Itu Yang Yang Ambil Masuk Botol Banyak Begitu Yang Tua-tua Apalagi Yang Tidak Sehat Tetap Di Biasanya Begitu Nanti Diberi Jadi Dibagikan Kepada Yang Tua-tua Itu Jelas Ya Kalau Sudah Lewat Jam Dua-belas Misalnya Lewat Lima Menit Atau Sepuluh Menit Terserah Pokoknya Lewat Sedikit Dari Jam Pertengahan Malam Itu Berarti Kita Sudah Bermalem Atau Mabit Di Musdalifah Terus Kendaraan Kita Langsung Kemina Tadi Diterangkan Kalau Berhalangan Itu Tidak Wajib Bermalam Di Musdalifah Bagaimana Artinya Berhalangan Itu Begini Orang Keluar Dari Arofah Itu Mau Menuju Ke Bias Itu Antri Kadang Itu Antri Lama Sampai Subuh Jelas Karena Sampai Subuh Kan Tidak Akan Bisa Bermalem Di Musdalifah Itu Namanya Berhalangan Lah Kalau Berhalangan Begitu Tidak Wajib Kalau Tidak Wajib Ya Tidak Kena Adam Tapi Kalau Yang Pertama Tadi Umpamanya Belum Pertengahan Malem Bisnya Itu Sudah Terus Saja Jalan Itu Namanya Melanggar Wajib Itu Kena Dam Damnya Apa Kamping Jelas 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 Pak Terus Yang Sunnah Yang Sunnah Membawa Para Wanita Dan Orang Orang Yang Orang 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 Yang Lemah Gemina Sesudah Pertengahan Malem Sebelum Rame Dan Padat Manusia Dimina Sunnah Sunnah Bagi para Pria Yang Kuat Kuat Sunnah Berada di Muzalifah Sampai Fajar Atau Sampai Subuh Kemudian Solat Subuh Di Awal Waktu Dengan Berjamaah Kemudian Berdiri Di Al Masyaril Haram Atau Di Dekatnya Sekarang Al Masyaril Haram Itu Berupa Masjid Sekarang Jadi Berdiri Di Al Masyaril Haram Atau Di Dekatnya Dengan Sibuk Beristighfar Berdoa Hingga Pagi Terang Hingga Pagi Terang Selanjutnya Menuju Kemina Sebelum Matahari Terbit Jadi Sudah Terang Tapi Matahari Belum Terbit Itu Terus Menuju Kemina Jelas Sunnahnya Jama'ah Haji Mengambil Tujuh Butir Kerikil Dari Mustalifah Untuk Melontar Jamrok Akobah Saja Pada Hari Hari Raya Idil Agah Untuk Melontar Jamrok Ula Musto Akobah Pada Hari-hari Tanggal 11 12 13 Cukuplah Mengambil Dari Mina Jelas Saya berhenti Dulu Boleh jadi Ada yang Masih Belum Mengerti Boleh Tanya Berkawis Kolowing Ingkang Baru Datang Dari Mekan Nanti Dulu Jangan Tanya Itu Tanya Yang Ini Tadar Kalau Ini Sudah Mengerti Tanya Musdalifah Tanah Halal Tanah Haram Musdalifah Tanah Musdalifah Masuk Tanah Halal Tanah Haram Musdalifah Dan Mina Termasuk Tanah Haram Musdalifah Bentuknya Itu Lapangan Apa Bentuk Disana Bentuk Lapangan Apun Memang Tereng Pernah Kesana Lagi Mungkin Semerap Alhamdulillah Maksan Niki Tereng Semerap Madurn Tereng In Terengah 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 Mau tanya, Yai, mengapa kita harus bermalam di mustalifah, itu yang pertama. Terus yang kedua, kenapa kita harus mengambil kerikil di situ. Mohon untuk dijelaskan, Yai, terima kasih. Mengapa? Ya sebabnya memang Allah perintah begitu, lewat praktik Nabi-Nya. Kalau tanya, mengapa? Begitu, Yai. Iya, jelas? Jelas, terima kasih. Mau tanya lagi, untuk masalah kerikil, itu memang harus tujuh apa bisa lebih, Yai, kira-kira untuk masalah kerikilnya? Iya, begini, karena yang akan dibuat melempar jumlah akobah nanti itu tujuh. Tapi sebaiknya bawa sepuluh lah, tapi kadang-kadang orang yang bawa buahnya itu, sebab nanti di Minah, ya, selain lempar jumlah akobah tanggal sepuluh itu, ya, jelas. Itu nanti tanggal sebelas, dua belas, tiga belas, itu lempar-lempar lagi. Jadi lalu, orang kadang-kadang ambil banyak di Musalifah itu, tapi yang sunatnya itu cuma ambil tujuh, dilebihkan aja sepuluh lah. Kenapa dilebihkan? Kalau hilang, misalnya hilang, jadi sudah ada gantinya. Jelas. Jelas, Yai. Untuk masalah ini, batu ya, batu itu memang harus ngambil di, ini biasanya ada mungkin yang bawa dari sini, istilahnya di Jawa. Bawa dari rumah sini, ya, begini, kalau membawa bangsa batu, apa itu, dari tanah halal, termasuk dari Indonesia sini, itu makroh. Nah, kalau nanti misalnya membawa dari sana, dibawa ke Indonesia, jadi dari tanah haram dibawa ke tanah halal, ya, itu wajib mengembalikan. Sudah. Jadi, dari sini nggak usah bawa batu, ya. Kalau nanti orang haji, bawa batu semua, dari sini takut kapal terbangnya jatuh, nggak kuat. Terima kasih, Yai. Ya. Ya, mari cerahkan, Bu. Untuk yang berhalangan mabit di Musdalifah kan berarti langsung ke Minah, ya. Itu berarti untuk ambil kerikil, batu kerikilnya itu ada di Minah. Ada di Minah juga banyak kerikil. Iya. Ya, kita teruskan, ya. Bermalem di Minah. Ini juga termasuk wajib. Jadi, wajib berada di Minah pada malam-malam sebelas, dua belas, tiga belas. Atau hanya sebelas dan dua belas. Cukup waktunya sesudah maghrib sampai jam dua. Atau jam tiga malam. Artinya, siangnya boleh di luar Minah. Tetapi yang utama bermalem di Minah, semalem suntuk. Pada malam-malam tersebut, bagi yang berhalangan tidak wajib. Bagi yang berhalangan tidak wajib. Apa artinya yang berhalangan itu? Misalnya, misalnya pada waktu dia ada di Arofa. Bapaknya ya. Dia itu sakit. Jadi di Arofanya pun ada di bis. Yang dijadikan untuk orang sakit itu di sana. Setelah keluar dari Arofa, tidak bisa ke Muzdalifah karena sakit tadi. Tidak bisa ke Minah juga karena sakit. Lalu karena dibawa misalnya ke rumah sakit. Jadi diobati di rumah sakit. Itu namanya keralang. Paham ya? Nah kalau begitu, tidak wajib. Tidak wajib bermalam di Muzdalifah. Juga tidak wajib bermalam di Minah. Jelas. Jelas, Bu. Ya. Saya ulang di sini. Tetapi yang utama berada di Minah semalem suntuk pada malam-malam tersebut. Titik loh. Bagi yang berhalangan tidak wajib. Catatan ini. Kita catatan dulu. Bermalam di Minah pada malam hari tasrek. Wajib menurut tiga madhab. Maliki syafi'i hambali. Menurut Imam Hanafi adalah sunnah. Ini menurut kitab Khusus Simar halaman empat-empat. Nah inilah. Apa namanya? Perlunya mengetahui madhab lain juga. Jadi kalau tiga madhab tadi itu wajib. Sedang menurut Imam Hanafi adalah sunnah. Kalau sunnah itu dijalankan, tidak dapat pahala. Tidak dijalankan, tidak berdosa. Kan begitu. Ya. Apa gunanya tidak bermalam di Minah? Padahal itu wajib tadi. Ya terkadang tidak diperlukan. Nanti di belakang akan saya terangkan. Sebab ada orang yang tidak bermalam di Minah. Tapi berada di Mekah. Kenapa berada di Mekah? Ya karena pada waktu itu Mekah sepi. Ya karena sepi itu enak tawaf ifabok. Jadi orang lebih baik pergi ke Mekah tidak bermalam di Minah. Ikut madhab Hanafi karena itu sunnah ya. Lalu dilakukan, digunakan untuk tawaf ifabok. Sebab tawaf ifabok itu waduh raminya luar biasa. Jelas ya. Jadi kalau kebetulan sepi enak. Tapi ya sesepi-sepinya. Karena yang menjalankan seperti ini tidak cuma kita. Kalau misalnya kita itu dari teman-teman lain, dari orang-orang lainnya. Jadi juga masih rame. Tapi tidak serame nanti sesudah keluar dari Minah semua. Jelas? Jelas Bu? Ya. Sekarang bawahnya itu catatan. Meninggalkan Minah untuk pulang ke Mekah namanya Nafar. Jadi nanti kalau sudah selesai di Minah terus meninggalkan Minah kembali ke Mekah. Itu namanya Nafar. Dua. Nafar itu ada dua macam. Nafar awal dan Nafar Thani. Awal itu pertama, Thani itu kedua. Jadi Nafar pertama, Nafar kedua. Tiga. Nafar awal adalah meninggalkan Minah ke Mekah pada tanggal 12 siang. Empat. Nafar Tani adalah meninggalkan Minah ke Mekah pada tanggal 13 siang. lima. Baik Nafar awal maupun Nafar Tani harus dilakukan sesudah rampung melontar jamrok ulah wusto akobah. Sesudah masuk waktu zuhur. Enam. Nafar harus dilakukan dengan niat ketika berada di Minah. Jadi Nafar itu meninggalkan itu ada niatnya. Kalau tidak pakai niat terus berangkat begitu saja tidak sesah Nafarnya itu. Saya ulang nomor enam. Nafar harus dilakukan dengan niat ketika berada di Minah. Jadi niatnya itu ketika berada di Minah. Perhatian. Jangan berniat Nafar dari tempat jamrok akobah. Karena ia berada di luar Minah. Sebaiknya niat Nafar dari tempat jamrok wusto yang berada di daerah Minah. Begini ya. Orang mau meninggalkan Minah artinya Nafar. Itu kan sesudah lempar jumroh semua. Misalnya ya tanggal 12 ya. Akan meninggalkan Minah. Itu harus lempar dulu seluruhnya. Jadi pada waktu tanggal 11 dan 12 itu sudah dilempar jumroh ulah wusto akobah. Ini tanggal berapa? 11 kemudian besok tanggal 12. Pelembar jumroh ulah wusto akobah. Ya. Itu boleh begitu atau boleh dirangkep. Dirangkep itu artinya yang tanggal 11 dirangkep di tanggal 12. Bagaimana? Ya misalnya sudah tanggal 12. Tapi yang sebelas belum. Sebelas didulukan. Ulah wusto akobah. Kemudian kembali lagi. Ulah wusto akobah. Sudah selesai. Jelas. Habis itu Nafar. Ya. Dari mana? Kalau Nafarnya itu dari akobah. Sesudah lempar akobah tadi itu. Ya. Nafarnya dari situ. Itu enggak sah. Kenapa? Karena akobah ini di luar minah tempatnya itu. Bukan di dalam minah. Paham? Akobah itu di dalam, di luar minah. Tidak di dalam minah. Jadi mundur lagi sedikitlah ke arah jumrah wusto. Di situ nanti ada tandanya. Ya. Dengan bahasa Arab ini. Luar minah gitu. Dalam minah itu ada tandanya. Jadi lihat. Lalu sudah masuk ke minah. Ya paling baik ya sampai di wusto. Tapi walaupun tidak sampai wusto. Sudah bisa masuk minah. Cukup. Dari situ niat. Ya niat itu ya di dalam hatilah. Aku niat nafar. Begitu ya. Aku niat nafar. Diucapkan juga boleh. Tidak diucapkan. Nah ini. Pimpinan yang ngerti. Itu nanti diberitahu. Ayo semua kembali kita ke arah musto. Sudah cukup di sini. Ayo kita niat nafar. Begitu. Paham ya? Ya. Saya kira tentang bermalam di Musalifah dan bermalam di Minah sudah cukup ya. Kita akan pindah membahas pelontar jumroh. Sebelumnya saya berhenti dulu. Polisi ada pertanyaan berkaitan yang baru saya terangkan itu tadi. Silahkan. Berarti ketika kita melakukan niat nafar itu setelah melakukan lempar jumroh. Ulah musto akobah ya ini. Kita niat nafarnya itu sebelumnya atau? Ya sesudah selesai. Sesudah selesai. Lempar ulah musto akobah semua. Ya. Oke ya ini. Jelas. Jelas ya ini. Masih ada yang ingin tanya? Sampun ya. Sudah ya. Sudah. Sekarang Halaman 24 Melontar jamroh. Ya ada yang mengatakan jamroh ada jumroh. Melontar jamroh. Ketika jamah haji tiba di minah. Baik sesudah pertengahan malam. Sepuluh. Maupun pada pagi hari. Setelah matahari naik. Sebelum mengerjakan segala sesuatu. Mereka melontar jamroh akobah saja. Dengan tujuh butir. Gerikil. Ini wajib. Jadi melontar jamroh akobah itu wajib. Saya ulang. Ketika jamah haji tiba di minah. Dari mana tiba di minah? Saya tanya. Dari mana? Dari musalifah ya. Ketika jamah haji tiba di minah. Baik sesudah pertengahan malam sepuluh. Maupun pada pagi hari. Setelah matahari naik. Sebelum mengerjakan segala sesuatu. Mereka melontar jamroh akobah saja. Dengan tujuh butir kerikil. Ini wajib. Sudah? Paham? Lah. Lanjutnya nanti saja. Setelah orang melempar jumroh akobah. Tok. Tok. Tok ya. Saja. Berapa? Tujuh kerikil. Kapan? Malam sepuluh. Sesudah pertengahan malam. Atau? Atau? Pagi hari. Sesudah dari wukuf di Arofah. Eh. Sesudah dari Muzah. Lipah. Masuk ke Minah. Ya. Jumlah berapa? Pertengahan malam atau pagi hari. Melempar apa? Jumroh akobah. Nah. Habis itu. Lalu mengerjakan rukun yang berupa cukur itu. Ya. Cukur atau menghilangkan rambut. Dengan jumroh akobah dan menghilangkan rambut itu. Berarti orang haji sudah lepas dari ikhrumnya. Berarti sudah tahalul namanya. Tahalul itu menghalalkan diri. Kemarin mengharamkan. Mengharamkan apa? Semua larangan gak boleh dilahirkan. Haram. Haram. Pakaian biasa haram. Bangun-bangunan haram. Kotong kuku haram. Kotong rambut haram. Kemarin begitu kan. Sekarang tahalul. Artinya menghalalkan yang kemarin haram itu. Jadi sekarang. Sesudah lempar. Akobat. Dok. Lalu cukur. Itu. Menjadi halal semua. Nah. Boleh pakaian biasa. Boleh wangi-wangian. Boleh ngedok kuku. Ngedok rambut. Ya. Boleh. Semua. Yang tidak boleh cuma satu. Apa? Ngunuan katanya ini. Cuma itu yang belum boleh. Tunggu dulu. Sabar. Ngerti bu? Apa ngunuan? Ya itu saja yang gak boleh. Karena tahalulnya itu namanya tahalul awal itu. Tahalul pertama. Jadi kalau ditanya. Apa yang namanya tahalul pertama? Jawab. Satu. Satu. Melempar jumro'ah. Kobah. Dua. Cukur. Itu tahalul awal. Awal. Apisah ru'ah awal bagaimana? Boleh. Menjalankan larangan semua. Larangan ikhram semua. Boleh. Kecuali apa yang gak boleh? Hah? Ya sudah langganan ya. Begitulah. Sekarang. Kita lanjutkan. Pada tiap-tiap hari tanggal 11, 12, dan 13. Atau hanya 11 dan 12 saja. Orang haji wajib melontar jamro'u la wusto akobah. Masing-masing tujuh kali. Waktunya sesudah masuk. Waktu luhur. Tidak sah dilakukan sebelumnya. Jadi harus masuk waktu luhur. Ini madhab syafi'i loh ya. Ini madhab syafi'i. Nanti madhab lain di belakang. Sekarang madhab syafi'i. Tidak ini. Catatan. Satu. Sesudah melontar jamro'u akobah. Tersebut orang haji disunahkan menyembele kurban. Atau hewan hatiyu. Hewan kurban sudah tahu ya. Hatiyu tahu. Kalau hatiyu itu hewan yang dihadiahkan. Bukan kurban tapi ada orang bawa untuk disembele bukan untuk kurban. Tapi untuk dihadiahkan nanti kepada orang-orang pekir miskin di sana. Itu namanya hatiyu. Jadi disunatkan menyembele kurban atau hewan hatiyu. Waktu menyembelenya dimulai ketika terbit matahai pada hari raya adha. Dan sesudah kira-kira sholat id dengan kedua khutbahnya dilakukan. Dan berakhir dengan masuknya waktu maghrib tanggal 13. Yakni berakhirnya hari tasrik. Ya seperti disini sama. Waktu kurban itu. Sudah paham? Ini catatan nomor satu. Catatan nomor dua. Dua-dua ini berisi A, B, C, D, E. Catatan nomor dua. A. Melontar jumro akobas saja itu awal waktunya ialah malam sepuluh sesudah pertengahan malam. Dan penghabisannya tanggal 13 sebelum maghrib. Jelas? Jadi mulainya jumro akobas itu awal waktunya malam sepuluh sesudah pertengahan malam dan penghabisannya tanggal 13 sebelum maghrib. B. Melontar jumro akobas saja itu awal waktunya ketika masuk waktu zohor tanggal tersebut. Dan penghabisannya tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi yang beda awalnya penghabisannya sama ya. C. Melontar jumro akobas saja itu awal waktunya ketika masuk waktu zohor tanggal tersebut. Dan penghabisannya tanggal 13 sebelum maghrib. D. Melontar jumro akobas saja itu awal waktunya ketika masuk zohor. Dan penghabisannya tanggal 13 sebelum maghrib. Jadi yang beda awalnya penghabisannya sama semua. E. Jadi andai kata orang haji hendak melakukan semua pelontaran tersebut dijadikan satu waktunya. Pada tanggal 13 sebelum maghrib adalah sah dan termasuk adak bukan kodok. Asal tertib yaitu milik jamrok akobah tanggal 10 didahulukan. Kemudian milik tanggal 11 ulah wustu akobah. Kemudian milik tanggal 12 ulah wustu akobah. Kemudian milik tanggal 13 ulah wustu akobah. Kalau dibalik tidak sah. Paham? Bisa memahami ini? Apa ini yang ini keterangan nafarshani ya? Yang keterangan ini ya? Ya. Yang dijelaskan barusan ini yang E ini termasuk nafarshani. Apakah yang keterangan dari yang ini ini apakah yang disebut dengan nafarshani ya? Nah farshani itu meninggalkan, meninggalkan minah sesudah lempar jumroh-lepar jumroh. Nah farshani itu yang tanggal meninggalkannya itu tanggal 13. Lalu nafar awal itu meninggalkannya tanggal 12 itulah. Sudah jelas, yang tidak dipahami yang apa? Ya setelah, maksudnya setelah meninggalkan itu sudah melempar jumroh ulah wustu akobah tanggal 11, 12, 13 itu yang dilakukan pada tanggal 13 itu ya? Iya. Harus sesudah melempar jumroh semua tadi komplit. Baru meninggalkan itu namanya nafar. Kalau meninggalkannya itu tanggal 12, sesudah lempar semua jumroh, itu namanya nafar awal. Kalau meninggalkan itu tanggal 13, sesudah melempar semua, namanya nafar? Sani. Jelas. Oke ya ya jelas. Nah sekarang ini, menerangkan lempar-lempar jumroh itu bisa tiap-tiap hari bisa dirangkep, dijadikan satu. Misalnya dirangkep semua yang tiap hari tadi dilakukan di akhir waktu tanggal 13 sebelum Maghrib. Kalau sesudah Maghrib enggak sah, sebelum Maghrib itu baru sah. Kapan sebelum Maghrib? Ya dihitung saja kemungkinannya. Karena jarak antara jamroh-jamroh ini ya agak jauh. Jadi misalnya tanggal 13 itu katakan Nabi Setohor lah ya lempar ula, eh lempar anu dulu. Lempar jumroh akobadok itu, paham? Jumroh akobadok habis itu terus cukur ya. Habis itu terus melanjutkan. Ula ustaw akobah. Ula ustaw akobah. Ula ustaw akobah. Selesai sudah. Sehari itu tak selesai sudah semua. Kemudian nafar. Jelas? Itu boleh. Boleh. Dirangkep di awal. Oh enggak boleh. Dirangkep itu di belakang. Itu tadi kan ada. Dirangkep di belakang. Bukan awal tanggal 11, Pak Kapenowis. Ula ustaw dirangkep di tanggal. Enggak. Tanggal 10. Terus tidak boleh. Kalau dirangkep itu mulai yang tanggal 10, 11, 12. Dirangkep semua di. 13 itu boleh. Nanti dulu. Kalau dirangkep di tanggal 13. berarti nafarnya nafar. Nafar apa? Nafar tani. Kalau dirangkep semuanya di 12. Tidak pakai 13. Namanya? Jadi boleh. Dirangkep nanti di tanggal 12 semua. Lalu nafar awal. Atau dirangkep di tanggal 13 semua. Lalu nafar tani. Jelas. Berarti yang tak boleh itu di tanggal 11. Tanggal 10, 11. Tanggal 12 boleh. Kalau semuanya merangkep 10 dan 11. Boleh. Tapi semuanya masih punya utang. Tidak boleh nafar dulu. Cuma merangkep dok. Tidak boleh nafar. Sebab semuanya masih punya tanggungan. 12. 12. Nah 13. Tidak dilakukan. Tidak apa-apa. Kena 13 itu nanti nafar. Tani. Paham ini. Ya. Apa Pak? Anu ingin tahu dari perbedaan jumroh akobah dan usta. Jadi untuk menyatakan melaksanakan jumroh akobah dan usta. Ula itu. Pada waktu. Pada waktu. Dirangkap tanggal 13 itu ya. Begini ya. Jumroh itu ada tiga. Ula. Gusto. Gusto. Akobah. Jelas. Ini. Kalau tanggal 10. Setelah orang dari. Mana tadi? Dari. Mustalifah. Masuk ke Mina. Lempar satu doai Yaitu jumrua Koba tujuh butir kerikil Lantas Disitu Tidak diterangkan disini Nanti dibelakang Lantas cukur Itu artinya Sudah bisa Tahlul Tahlul itu Bebas dari Pelarangan ikhram Tahl sebelum Tahlul itu Haram pakaian biasa Haram Wangi-wangian Haram potong kuku Haram potong rambut Haram potong jenggot Haram potong Apa ini Kumis Haram potong disini Apa Keteyak Haram potong Di bawah perut itu apa Ya wismunnya Nodewi ya Itu semua Masih haram Tapi kalau Sudah Lempar jumrua Koba Tok Lantas Cukur Halal semua Sampai bersih-bersih Komprik Sampai rambut-rambut Nisor Boleh Jelas Jelas Pak Ya Masih ada yang banyak Lagi Untuk yang Jumrah 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 Ako Bahto Yang Untuk tahalul awal Itu kan Untuk jumrahnya kan Sesudah pertengahan Malam Tanggal 10 Pada pagi hari Setelah matahari naik Nah matahari naik Ini kira-kira jam berapa Ya begini ya Pertengahan malam Jadi dari Arofa Pertengahan malam ya Ke Musalifah Eh Dari Musalifah ya Dari Musalifah Lalu Masuk ke mana Kemina Setelah pertengahan malam Kalau sebelum pertengahan malam Belum boleh Lempar Setelah pertengahan malam Itu awalnya Ya Tapi yang baik Itu Waktu Duhai dulu Jam berapa waktu Duhai dulu Ya setengah tujuh lah Atau jam tujuh Ketika Matahari Mulai naik itu Jelas Itu yang baik Lempar Jumrah keba Tau Berapa kekil Tujuh Tujuh Habis itu apa Habis itu Tahlul Sudah Ya Mohon pakai Miku Ya kita kalau sudah Melaksanakan Jumrah Akobah Tau yang dikatakan Saja itu Apakah kita selanjutnya Akan menjalankan lagi Jumrah Ula Wistot Dan Akobah Akobah lagi Sesudah Menjalankan Setengah Sepuluh Tok Terus Kita menjalankan lagi Untuk Sani tadi itu Ula Wistot Dan Akobah Lagi Akobahnya dua kali Iya Jadi Akobah yang Ula Wistot Akobah itu Otomatis itu Berarti Akobahnya dua kali ya Dua kali Bukan dua kali Tok Empat kali Terima kasih Jadi ya Misalnya Mengerjakan Tiap hari ya Sepuluh Tok Satu kali Kemudian Tanggal sebelas Ula Wistot Akobah lagi Dua kali Akobahnya Iya Terus Tanggal Dua belas Wistot Akobah Eh Wistot Ula Wistot Akobah lagi Berapa kali Iya Kemudian Tanggal Tiga belas Ula Wistot Akobah Berapa kali Iya itu Ngerti ya Bu Iya Menawi Kocok Kekirangan Kerikil Neku Dibaringi Saking Yang berkelebihan Sakit Oh Kerikil Yang berkelebihan Ya dibuang Wontan Konco Enggak Kekirangan Dih 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 Mana Kasihkan Boleh Ya Atau Nanti ada Keterangan Satu Satu Kerikil Dibakai Beberapa Kali Boleh Ya Misalnya Itu ya Tapi Cain Cain Geto Sebab Nek Gak Geto Itu Kerikil Sampirang Pirang Ya Dilempar Ters Ini Di Sumbo Abang Men Cain Geto Ya Dek Dek Cukup Maneng Dek Nomor Nuru Cukup Maneng Dek Nomor Dek Sampai Tujuh Kali Itu Sah Paham Ya Tapi Namanya Kaji Telaten Ya Mari Silahkan Bismillahirrahmanirrahim Ini Mungkin Agak Sedikit Beda Ya Jadi Yang Kami Maksudkan Adalah Setelah Derimus Dalifah Ini Yang Langsung Kemekah Melaksanakan Tawaf Dan Sa'i Jadi Kalau Saya Melihat Disini Adalah Menurut Mashab Imam Hanafi Nah Setelah Tawaf Dan Sa'i Itu Kan Langsung Tahlul Setelah Tawaf Langsung Langsung Tahlul Ini Untuk Yang Langsung Dari Musdalifah Menuju Ke Mekah Bukan Kemina Ya Nanti Dulu Jangan Tanya Itu Dulu Nanti Aja Kalau Sudah Baca Yang Di Petak Petak Itu Bingung Orang Orang Ini Kalau Saya Jawab Sekarang Bisa Tapi Bingung Sebab Sekarang Masih Masih Hanafi Tok Jelas Ya Nanti Aja Pertanyaannya Menawi Nafor Awal Berarti yang tanggal 13 itu kan enggak Melompat Melempar Jumro Menawi Nafor Awal Meninggalkan Mina Datang Mekah Tanggal 12 itu Berarti yang tanggal 13 kan enggak Melempar Jumro Berarti Enggak Itu Tidak Kena Jam Ya Jadi Memang Kalau Pilih Nafor Awal Itu Nafor Pilih Nafor Awal Itu tanggal 13 Enggak Wajib Jelas Ya Karena Enggak wajib Enggak kena dam Pokoknya Orang itu Boleh pilih Apa Nafor Awal Apa Nafor Tani Kalau Nafor Awal Itu Lemparnya Sampai Tanggal 12 Kalau Nafor Tani Harus Sampai Tanggal 13 Jelas ya Iya Ada yang lain Bu Ya Diri Ibu Silahkan Mohon Mik Kalau Tidak ada yang Tanya Saya lanjutkan Masih ada Satu Maaf Ya Untuk Pelaksanaan Tahlul Apakah Boleh Memotong Rambutnya Sendiri Tidak Harus Dipotongkan Orang Lain Kemarin Sudah Saya Terangkan Memotong Itu Yang Dimaskut Bukan Dipotong Sendiri Dipotongkan Oh Orang Siapa Siapa Orang Yang Motong Orang Yang Tidak Sedang Ikhrom Jadi Yang Motong Itu Orang Yang Tidak Sedang Ikhrom Siapa Ya Mereka Yang Tidak Yang Tidak Apa Yang Tidak Haji Yang Tidak Haji Tidak Ikhrom Atau Sudah Haji Cuma Sudah Tahlul Misalnya Begini ya Ada Hamid Sama Mahmud Hamid Haji Ya Hamid Haji Kemudian Hamid Mau Potong Rambut Minta Orang Lain Yang Tidak Ikhrom Tidak Haji Ada Disana Banyak Itu Orang Yang Bawa Gunting Ya Halul 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 Banyak Ya Dipotongkan Orang Kalau Sudah Dipotongkan Orang Namanya Dia Kan Sudah Tahan Lul Sudah Tidak Ikhrom Lagi Jelas Kalau Dia Sudah Tidak Ikhrom Lagi Si Hamid Ini Si Mahmud Ini Boleh Mahmud Ini Motong Hamid Motong Rambutnya Hamid Yang Masih Ikhrom Ini Jelas Kenapa Tidak Boleh Dipotong Sendiri Karena Dirinya Kan Masih Ikhrom Bu Kenapa Tidak Boleh Dipotong Sendiri Karena Dirinya Masih Ikhrom Karena Masih Ikhrom Jadi Tidak Boleh Motong Jelas Ya Jadi Nanti Begini Loh Saya Beritahu Orang Yang Bawa Gunting Orang Biasa Ya Itu Tak Menawarkan Tahalul 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 Itu Sampaian Kalau Mau Motongkan Harus Tanya Dulu Berapa Itu Kalau Dia Sepuluh Real Paling Satu Real Sebenarnya Tapi Kalau Sampai Dipotong Sudah Potong Baik Sepuluh Real Dia Tidak Mau Tidak Sepuluh Real Kalau Tidak Mau Tidak 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 Begitulah Saya Beritahu Ini Ada Lagi Tentang Tahalul Untuk Tahalul Awal Kan Dilakukan Pada Tanggal 10 Setelah Melempar Akoba Kalau Setelah Kita Melakukan Nahfar Awal Atau Nahfar Sani Saya Ulangi Untuk Tahalul Awal Itu Kan Dilakukan Pada Tanggal 10 Dulhijjah Setelah Melakukan Lempar Akoba Untuk Yang Saya Tanyakan Yang Kita Melakukan Nahfar Awal Atau Nahfar Sani Setelah Rampung Juga Setelah Melakukan Lempar Jumrah Apakah Ada Tahalul Kedua Atau Mencukur Lagi Oh Tahalul Itu Cuma Satu Kali Jadi Nanti Kalau Misalnya Tanggal Ya Boleh Tapi Bukan Tahalul Itu Namanya Cukur Saking Kakek Ramput Dari Dicukur Jelas Bukan Tahalul Jelas Tahalul Cuma Ya itu Namanya Tahalul Awal Tanggal Tanggal Tadi Kenapa Tahalul Awal Pada Tanggal 10 Dulhijjah Pokoknya Sesudah Lempar Jumrah Akobah Akobah Perkara Tanggalnya Nah itu Kalau Sampean Itu Milih Yang Dapak Dirangkep Ya Memang Tanggal 10 Kalau Sampean Milih Yang Dirangkep Tadi Itu Loh Semua Dirangkep Ditekek Tanggal 13 Jadi Jumrah Akobah Tok Itu Juga Di Tanggal 13 Cukurnya Juga Di Tanggal 13 Jelas Jelas Bu Ya Sudah Sekarang Alaman 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 25 Tidak Tidak Dengan Tangan Tangan Tidak Tangan Kanan Bek Menopo Tangan Kanan Kotong Ya Dengan Tangan Kiri Ya Dan Sifatnya Melontar Coba Tirukan Saya Melontar Tirukan Nah ini Bukan Meletakkan Jadi Kalau Begini Ini Meletakkan Jelas ya Itu Daksa Kalau Begini Atau Begini Itu Nekran Ya Daksa Tapi Begini Melontar Jelas Ya Dua Yang Dilontarkan Harus Batu Dan Sebangsanya Apa Yang Bangsa Batu Itu Batu Yakut Akek Dan Lain-lain Termasuk Berlian Boleh Sampai Nabi Sleman Boleh Itu Ya Pokoknya Batu Dajak Boleh Besi Sandal Kadang-kadang Kenapa Sandal Memang Orang Kurang Ngerti Begitu Katanya Melempar Itu Memang Melempar Setan Melempar Setan Sebagai Mereka Setan Mis Mahari Sandali Dilempar Ya Mal'un Antaya Setan Dilanat Setan Melempar Sepatu Gendeng Jadi Itu Ada Kejadian Begitu Tidak Boleh Ditiru Sudah Terus Tiga Yang Dituju Dengan Pelontaran Tersebut Adalah Lobang Tempat Batu-batu Kerikil Lobang Tempat Batu-batu Kerikil Bukan Tugu Bukan Tugu Kini Tembok Lebar Yang Berada Di Tengahnya Dan Bukan Dinding Di Kanan Kirinya Gini Ya Dulu Jumrah Itu Berupa Sumur Itu Bunter Tengahnya Ini Ada Cagaknya Tugu Ini Dulu Yang Kuno Layang Harus Dilempar Itu Lobang Ini Bukan Tugu Bukan Dinding Jadi Yang Dituju Itu Lobang Ini Dulu Jadi Kalau Yang Dituju Itu Cagak Nyawat Cagak Melebu Lobang Tidak Sah Tapi Kalau Niat Nyawat Lobang Maksudkan Lobang Kok Kebajut Nabrak Cagak Tapi Melebu Lobang Sah Kalau Niatnya Itu Lempar Lobang Kok Natap Temboknya Tapi Masuk Ke Lobang Sah Tapi Kalau Yang Dini Hati Lempar Tembok Atau Lempar Cagak Walaupun Masuk Itu Tidak Sah Jelas Sekarang Jumrok Itu Bentuknya Kayak Perahu Di Tengahnya Ini Ada Tembok Oh Iya Nah Itu Tengahnya Itu Ada Tembok Kenapa Begitu Karena Dulu Masih Belum Berupa Perahu Yang tengahnya Tembok Itu Masih Berupa Sumur Yang Sebelah Sana Sama Sebelah Sini Kadang Melempar Itu Keliwat Lalu Kena Orang Saya Pernah Kena Kaca Mata Itu Dua Kali Yang Zaman Dulu Nah Itu Begitu Ya Nah Sekarang Dengan Model Perahu Itu Lalu Di Tengahnya Ada Tembok Jadi Yang Sebelah Sana Kalau Lempar Umpamanya Kena Tembok Tidak Akan Ngenai Orang Yang Lempar Dari Sini Juga Begitu Tapi Walaupun Ada Tembok Harus Yang Dituju Lobangnya Bukan Temboknya Kalau Lempar Lobang Kena Tembok Lalu Mendal Masuk Lobang Sah Jelas Jelas Kalau Niat Lobang Kena Tembok Lalu Masuk Lobang Sah Tapi Kalau Niat Tembok Masuk Lobang Tidak Sah Jelas Ya Ya Oleh Karena Itu Cara Yang Terbaik Rombongan Itu Jangan Dari Jauh Kalau Melempar Karena Kalau Dari Jauh Sampai 10 Meter Atau 20 Meter Dari Jauh Gerikilnya Itu Banyak Seperti Hujan Sehingga Tidak Diketahui Mana Gerikil Saya Ini Apa Gerikil Saya Ini Masuk Apa Tidak Ya Jadi Tidak Bisa Begitu Yang Baik Bagaimana Mendekat Jadi Rombongan Itu Yang Jauh Dulu Diam Di Sebelah Sana Mendekat Lima Orang Ada Yang Mimpin Gitu Ya Dekat Sudah Didekat Tembok Itu Baru Melempar Jadi Kelihatan Ini Masuk Kalau Begitu Jelas Ya Ya Nomor Berapa Tadi Sekarang Nomor Empat Empat Setiap Pelontaran Disertai Dengan Bacaan Takbir Allahu Akbarnya Lima Menghadap Kiblat Waktu Melontar Jumrah Oh Alaman 26 Ya Empat Batu Kerikil Yang Dilemparkan Harus Jatuh Kedalam Lubang Jamroh Yang Dilempari Tersebut Dengan Yakin Dengan Yakin Kalau Tidak Yakin Ya Tidak Sah Kalau Dari Jauh Tidak Bisa Yakin Bagaimana Ya Atau Dengan Yakin Begini Kan Tujuh Kali Allahu Akbar Allahu Akbar Barang Wisbitu Mamang Wisbitu Aku Misalnya Ya Lah itu Harus Dihitung Yang Enam Oleh Karena Itu Maafkan Batu Yang Dilempar Itu Supaya Jangan Banyak Banyak Yang Ada Di Tangan Itu Nanti Cukup Cukup Tujuh Saja Atau Kalau Misalnya Delapan Khawatir Kalau Jatuh Misalnya Ya Ya Dihitung Allah Allahu Akbar Allahu Akbar Satu Kuli Allahu Akbar Dua Allahu Akbar Tiga Allahu Akbar Empat Ya Bantar-bantar Cuma Hanya Hanya Dengan Satu Batu Yang Digunakan Berulang Kali Andai Kata Dengan Tujuh Batu Yang Dilontarkan Sekaligus Maka Pelontaran Tersebut Dihitung Satu Kali Jadi Kalau Kasita Laten Tadi Boleh Satu Diambil Satu Lagi Itu Boleh Atau Kalau Tujuh Kali Sekaligus Itu Dihitung Cuma Satu Kali Jadi Tujuh Kali Dimelemparkan Sekaligus Itu Namanya Dihitung Satu Kali Iku Jenengi Kaji Kesusu Nomor 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 Pelontaran Jamroh Pada Hari-hari Tasrek Tanggal 11 12 Dan 13 Harus Tertip Yakni Mendahulukan Jamroh Ula Kemudian Jamroh Wisto Dan Yang Terakhir Jamroh Akoba Kalau Dibalik Ya Saya Tujuh Pelontaran Jamroh Tidak Didorong Oleh Niatan Yang Lain Yang Bukan Ibadah Haji Jadi Harus Niat Lepar Jumroh Memang Jangan Begini Niat Lain Ketok Ganjani Anak Kona Ini Dulu Ya Kurang Ajar Dini Ati Balang Kona Kena Ndase Nyeblung Ndasa Tapi Kalau Misalnya Misalnya Jam Si Teman Ada Di Depannya Yang Lempar Agak Dari Sini Dilemparkan Gini Lalu Kena Kepalanya Si Teman Itu Ya Tapi Terus Masuk 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 Itu Sah Asal Kepalanya Waktu Dilempar Tadi Diam Tapi Kalau Waktu Dilempar Tadi Kepedulan Begini Ya Itu Daksa Karena Jadinya Yang Memasukkan Kepalanya Kayak Orang Ngekobal Delapan Harus Masuk Waktu Pelontaran Jamroh Tersebut Tidak Sah Dilakukan Di Luar Waktunya Jadi Waktunya Itu Habis Lohor Kalau Waktunya Jamroh Agobat Tok Itu Bisa Awalnya Itu Malam Sepuluh Setelah Pertengah Malam Ya Sudah Ini Mengenai Jamroh Sekarang Sekarang Sunnah Sunnah Pelontar Jamroh Di Antaranya Satu Dengan Tangan Kanan Dua Kerikilnya Kira-kira Sebesar Kacang Tanah Atau Lebih Kecil Dari Ujung Jari Tiga Kerikilnya Dicuci Enam Setiap Pelontaran Disertai Dengan Bacaan Takbir Lima Menghadap Qiblat Waktu Melontar Jumroh Pada Hari-hari Tasrik Enam Berdoa Kepada Allah Dengan Menghadap Qiblat Sesudah Melontar Jumroh Ula Dan Wusto Jadi Yang Disunatkan Berdoa Itu Cuma Waktu Melempar Jumroh Ula Dan Wusto Kalau Jumroh Agobah Tidak Tujuh Mualat Mualat Berturut Turut Antara Lontaran Lontaran Setiap Jamroh Ya Jadi Mualat Terusan Dek 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 Umpama Itu Sunatnya Umpama Ya Kebetulan Sepi Dia melontar Dek Satu kali Leren Disi Tak Marung Disi Habis itu Dateng Lagi Dek Leren Sita Nguyo Disi Itu Boleh Ya Cuma Kaji Terlalu Telaten Sudah Terus Ini tadi Sunah-sunahnya Melontar Jumroh Sebelum itu Sedikit Ini ya Diulang Diatasnya Masuknya Waktu Menghilangkan Rambut Dan Tawaf Ifa Adalah Sejak Pertengahan Malam Sepuluh Dul Hijah Setelah Wukuf Hingga Akhir Umur Jokur Maksudnya Permulaan Jokur Ya Jokur Itu kan Apa Tahalul Awal Tadi ya Permulaan Jokur Itu Mulai Malam Sepuluh Kapan Penghabisannya Terus Sampai Habis Umur Sudah Dekat Umur Habis Sampai Sebelum Matilah Jadi Umumnya Sepuluh Tahun Lagi Masih Hidup Ya Boleh Tidak Jokur Tidak Jokur Kenapa Ya Berarti Statusnya Masih Tetap Ikrom Paham Yang Tidak Ada Orang Yang Begitu Cuma Hukumnya Itu Ini Supaya Tahu Itu Lempar Jum Jum Tawaf Juga Begitu Tawaf Ifalbo Kapan Permulaannya Ya Permulaannya Sesudah Itu tadi Sesudah Lempar Jum Jum Agubah Dan Tahan Lul Ya Mestinya Terus Tawaf Bisa Itu Permulaannya Kapan Penghabisannya Kapan Penghabisannya Pokoknya Sebelum Matilah Umpaman Terus Pulang Dulu Kapan Kira-kira Loros Jadak Mati Menembalik Menembalik Merono Ya Sah Saja Cuma Kalau Begitu Bagaimana Ya Dia Statusnya Tetap Ya Sebab Gini Nanti Tahalul Tau Awal Terus Boleh Pakaian Apa Segala Boleh Cuma Sitok Tidak Boleh Apa Yang Nguno Iku Begitulah Jadi Dua Kerikilnya Kira-kira Kira-kira Sebesar Kacang Tanah Atau Lebih Kecil Dari Ujung Jari Tiga Kerikilnya Dicuci Empat Setiap Pelontaran Disertai Dengan Bahajaan Takbir Lima Menghadap Qiblat Waktu Melontar Jumroh Pada Hari-hari Tasrek Enam Berdoa Kepada Allah Dengan Menghadap Qiblat Sesudah Melontar Jumroh Ulah Dan Musto Tujuh Mualat Artinya Berturut-turut Antara Lontaran-lontaran Setiap Jamroh Ya Sampai Disini Kalau ini Sudah Gampang Tadi Sampai Disini Kita Berhenti Dulu Selanjutnya InsyaAllah Dimulai Senin Yang akan Datang Ya Silahkan Mohon Pak 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 gundul kersane, asal gundulnya yang itu jagat langsung gundul, ini bagaimana? lak wong lanang, wong lanang ngapi aja ini gundul, lak wong wedha cuma dipotong sedikit di ujungnya kan wonton potong ngedi, lajeng datang tukang cukur gundul, ini lak wong lanang gundul, ini putih tahlah saking gundul lho ini sakit mawon, ini kan langsung mentun lempar jumroh terus tukang cukur ini sakit itu biasa nih, mentun lempar jumroh potong dulu sedikit dengan dipotong orang habis itu kepingin cukur gundul di kaya mawon ngih sambun sambun cakap ribu mohon pakai miku masih ada Halo ya Imenami Niatipun Balang Jumro datang lubang sumur niat-niatnya memang lubang sumur salah satunya kok mendal ke tembok langsung enggak masuk itu bagaimana apa dihitung tujuh kalau niatnya itu Mas melempar ke lubang ya itu yang harus ya tapi kena tembok ya tidak dihati tembok kena tembok ya asal mentalnya itu masuk ke lubang itu sah kalau nggak masuk kalau udah masuk yang enggak usah berarti ngulang lagi mengulang lagi Terima kasih ya Hai sudah Hai masih ada Oh ya mau tanya nih untuk untuk kerikil ya ya kerikil itu kan disitu harus dicuci ya kira-kira kalau lupa mencuci kerikilnya kira-kira sah kak untuk dilemparkan itu ya kerikil yang tidak suci sunatnya dicuci sampai suci kan itu sunatnya jadi kalau misalnya enggak suci karena kena najis nyasa orang suci itu sunatnya jelas ya ya makasih ya sudah enggak tanya lagi jambinten 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 buyari jambun ke-mungkin manfaat insyaallah senen malih kita melai amin Rabbana takabbal minna indakan tasim'un alim waduh alikina ya wangulana indakan tata burahim Allah majjal hajjana mabururah masyarakat 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 ya aziz ya kufur ya Rabbana alamin Rabbana adina fatih ya asyarakat benar Allah maktima nabi iman wa sallallahu ala asyarakat wa alih asyarakat imain demikian hadirin juga pendengar 99,8 kuliah manasik yang disampaikan oleh beliau al-mukarram remoki haji muhammad basur alwi semoga menjadi ilmu yang bermanfaat kemudian bagi para hadirin maupun mustami'in barangkali ada yang mau melengkapi wawasan tentang haji maupun kurban bisa mendapatkan buku juga karangan remoki basur alwi tentang tathiyah juga bandara jedah mikot jama' haji Indonesia bisa mendapatkannya di pondok pesantren ilmu Al-Quran Singosari itu saja dari kami ada kekurangannya kami mohon maaf ikhtinat surat al-mustaqim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.